Serikat Buruh Islam Indonesia atau SBI gelar Muktamar ke-10 di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Di Muktamarnya yang ke-10, SBII memfokuskan terhadap permasalahan outsourcing yang kini dihadapi para tenaga kerja atau buruh di Indonesia. Muktamar digelar di gedung Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Meski Muktamarnya baru memasuki yang ke-10, namun organisasi ini sudah sangat lama berdiri, yaitu 27 November 1948. Di Muktamarnya kali ini, SBII mengangkat tema SBII memperjuangkan kesejahteraan buruh atas ridho Allah SWT. Berapa hal yang akan menjadi perhatian, khususnya dalam memperjuangkan nasib para buruh, satu di antaranya outsourcing. Seperti yang disampaikan Ketua Umum SBII, Askodar, menurutnya selama ini kehidupan buruh bertolak belakang. Karena segala kebutuhan naik, seperti mengejahterakan buruh itu sendiri, maka outsourcing harus dihapus. Ini kejahteraan buruh itu, sesuai dengan temanya, gitu loh. Itu kegiatan kita. Selama ini kan jumlah buruh itu kehidupannya. Apalagi BBJS naik, PLN naik, pajak dinaikkan. Bagaimana? Kedua, kalau kita mau menjeratakan, outsourcing ini harus dihapus. Gitu loh. Meski terus berupaya memperjuangkan nasib buruh, tetapi tetap kaedah-kaedah yang bersyarikan Islam wajib ditetapkan. Seperti yang didapatkan Agus Suryawan, saku ketua panitia Muktamar, menurutnya di periode ini akan memperjuangkan nasib buruh atas rahmat dan ridho Allah, serta merapkan ahlak Islam. Kita nggak bisa lepas dari agama. Oleh karena itu, nanti seluruh serikat buruh di Indonesia ini, kita memperjuangkannya dengan akhlak-akhlak Islam. Berdemo boleh, tapi tidak menyulitkan orang lain. Dengan yang tentunya dengan santun, dengan santun, dengan akhlak-akhlak Islam. Sementara itu, Ketua Umum Dewa Dakwa Islam Indonesia, Muhammad Siddiq, dalam Muktamar ini menyampaikan beberapa di antaranya. SBI merupakan organisasi penting dalam kehidupan umat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. SBI ini salah satu organ yang penting dalam kehidupan umat, yaitu mencoba meningkatkan kehidupan kesejahteraan buruh. Yang itu ada di mana-mana negeri pun selalu buruh itu kurang diperhatikan. Nasibnya kurang. Meskipun di Amerika sendiri negeri madu, tapi relatif speaking, di negeri sana itu juga mereka tertinggal kehidupannya, kesejahteraannya. Karena itu ada organisasi-organisasi buruh sana juga. Ya tentu kita semua tidak terlepas daripada kewajiban melaksanakan perintah agama kita dalam hal ini tentang buruh, ya. Perlu ada pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan tidak ketinggalan dari yang lalu dalam rangka menggalakkan pengetahuan kita, pengetahuan kita. Syafri Esa, Rio Prasetya, memberitakan dari Bekasi, Jawa, Barat.